Pemirsa berdasarkan pantauan satelit terindikasi adanya lava di kawah Gunung Agung, Karangasem Pali. Ketinggian lava dalam kawah gunung mencapai sepertiga dari volume kawah atau sekitar 20 juta meter kubik. Inilah gambar dari perubahan warna asap dari kawah Gunung Agung, mengindikasikan lava panas telah banyak terkumpul di perbukaan kawah. Terkumpulnya lava ini akibat pipa magma telah terbuka lebar. Volume lava panas dalam kawah diestimasi mencapai sepertiganya dari volume total kawah Gunung Agung mencapai 60 juta meter kubik. Selain itu gempa vulkanik yang masih terjadi menunjukkan pengisian fluida masih terus berlangsung. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memicu erupsi yang lebih dahsyat yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dari pantauan satelit diestimasi bahwa ada, sudah terdapat lava ya di dalam kawah Gunung Agung. Kawah Gunung Agung ini kan kedalamannya itu 200 meter ya, sekitar 200 meter. Jadi visualisasi lava yang ada di dalam kawah ini tidak terlihat kalau dari bawah. Dari bawah ini kan terlihatnya tenang-tenang saja gitu. Tapi ya di atas ini memang sudah ada lava yang mengisi sekitar sepertiga dari volume kawah secara keseluruhan atau jika dikonversi sekitar 20 juta meter kubik.